Pak Jazilul, kalau salah satu wacana ini mengemuka ke publik, yaitu dari Cak Imin ya, dari Muhammad Iskandar. Pak Jazilul, setelah Presiden juga sempat menjawab nih soal wacana penundaan pemilu yang sempat muncul dari Cak Imin, kemudian memang muncul dari Pak Airlangga Hartarto, kemudian sempat juga muncul dari Pak Zulkifli Hasan ya. Presiden mengatakan, ya wacana itu sah-sah saja sebagai sebuah negara demokrasi, tetapi saya sih tetap menunggu dan tunduk, tetap tunduk pada konstitusi, aturan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Pak Jazilul, tanggapannya seperti apa Pak Jazilul dengan adanya ini? Apakah PKB akan tetap dengan usulan wacana ini atau bagaimana Pak Jazilul? Memang Gus Maha Imin menyampaikan usulan itu setelah melihat keadaan dan menyerap aspirasi yang ada. Dan beliau juga tahu bahwa wacana ini memang membutuhkan pendalaman, membutuhkan dinamika demokrasi, termasuk juga persetujuan dari pantai-pantai politik, utamanya juga gendak dari rakyat. Jadi Pak Maulana penundaan ini memang tidak dikenal dalam konstitusi. Karena pemilihan presiden itu dilakukan 25 tahun sekali menurut pasal 22E. Tetapi konstitusi kita perlu mengatur itu. Karena apa? Faktanya ketika pandemi itu datang banyak masalah. Yang secara aturan tidak disebutkan secara baik. Nah, saya mengatakan itu karena begini, menurut pengalaman, ini bukan penundaan tapi ya, ada pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1999, itu sesungguhnya secara konstitusi itu melanggar. Karena di dalam konstitusi disebutkan bahwa pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Tahun 1999 itu belum sampai 5 tahun sekali. Tapi tidak satupun mengatakan bahwa itu pelanggaran terhadap konstitusi. Karena apa? Karena itu gendak rakyat yang kemudian dianggap benar oleh konvensi. Nah, masalahnya, maksud saya begini, konstitusi kita sekarang perlu mengatur penundaan. Bisa penundaan, bisa pemajuan, terserah. Yang jelas di dalam konstitusi kita hanya disebutkan bahwa pemilihan umum dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dengan syarat-syarat tertentu, maksudnya begitu ya? Nah, masalahnya, jika ada kegentingan nasional, jika ada perang, jika ada wabah yang tidak sanggup melaksanakan itu, apakah kita tetap berpatokan pada pasal 22E? Pak Jasil, Pak Jasil, sampai disitu saya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ibu ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!